Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya Nah, ketemu lagi di channel Gunawan Stories Dan hari ini saya mau mengupload tentang kisih-kisih UTBK tahun 2022 Tentunya kisih-kisih untuk sejarah ya teman-teman ya Oke, sebelumnya tentunya kisih-kisih ini tidak berdasarkan resmi dari pemerintah ya Jadi emang dari pemerintah, dari kemen-diput itu tidak ada kisih-kisih resmi untuk UTBK Tapi kisih-kisih ini saya rangkum dari soal-soal yang keluar dari tahun ke tahun Nah, kira-kira yang keluar dari tahun ke tahun itu materinya tentang apa ya Akan kita bahas di kisih-kisih UTBK 2022 pada video kali ini Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu ya Kemudian jangan lupa like, komen, dan juga share video ini jika bermanfaat Langsung saja kita mulai untuk kisih-kisih yang pertama Nah, disini berdasarkan rentang soal yang keluar di UTBK dari tahun ke tahun ya Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ini bukanlah kisih-kisih resmi dari pemerintah Tetapi berdasarkan rentang soal yang keluar di UTBK dari tahun ke tahun Jadi saya sudah merangkum nih soal-soal dari tahun ke tahun dan yang keluar itu apa ya Dan tentunya untuk UTBK sejarah ini, ini yang keluar ini keduanya ya Baik di materi sejarah Indonesia maupun di materi sejarah peminatan Jadi keduanya ini keluar, dua-duanya keluar Dan berarti teman-teman untuk sejarah ini nanti harus belajar dua materi Baik sejarah Indonesia maupun sejarah peminatan Oke, kita akan mulai dari soal-soal yang sering keluar Jadi yang sering keluar dari tahun ke tahun kira-kira materi tentang apa ya Dan yang pertama ini adalah masa demokrasi di Indonesia Nah, yang kedua adalah masa penjajahan bangsa badat di Indonesia dan juga perlawanan rakyatnya Oh iya teman-teman, ini nanti untuk detail materinya yang keluar apa akan kita bahas di video selanjutnya ya Nah, ini nanti saya akan memberitahu dulu tentang materi-materi yang sering keluar Adapun rinciannya akan dibahas di selanjutnya, di slide selanjutnya Begitu Lalu kemudian adalah masa peraksara di Indonesia Nah, di sini demokrasi nanti yang sering keluar adalah demokrasi liberal Kemudian masa peraksara ini juga pasti akan keluar nanti di UTBK ya Jadi silahkan teman-teman belajar tentang materi masa peraksara di Indonesia Pasti akan keluar di UTBK, insya Allah ya Lalu ada juga masa kerajaan Hindu-Buddha dan Islam Kemudian masa proklamasi kemerdekaan dan juga masa kebangkitan nasional Lalu materi yang sering keluar lagi ada masa penjajahan Jepang di Indonesia Kemudian metodologi penelitian sejarah dan juga konsep berpikir sejarah Lalu ada peristifah penting Eropa dan revolusi besar dunia Kemudian perang dingin dan konfliknya Peradaban kuno Serta perang dunia satu dan juga perang dunia dua Kemudian itu tadi adalah materi-materi yang sedang keluar ya teman-teman Yang pasti keluar adalah sekitar itu tadi Tapi ada juga materi-materi yang Kadang keluar di soal-soal UTBK sejarah Kadang keluar, kadang enggak Kira-kira yang materi yang kadang-kadang keluar, kadang-kadang enggak Itu materi apa? Di sini ada materi disintegrasi bangsa Kemudian ada juga perjuangan dan pertahanan yang perdekaan Indonesia Lalu organisasi regional dan global Kemudian sejarah kontemporer dunia Konflik-konflik di belahan dunia Nasionalisme Asia Afrika Historiografi Perkembangan IPTEC dunia Dan juga revolusi hijau Nah materi-materi ini random ya Dari sejarah Indonesia maupun sejarah peminatan Dan keluarnya pun juga random Dari tahun ke tahun itu kadang keluar, kadang enggak gitu Bahkan kalau di sini ada organisasi regional dan global ini Selama UTBK Soal-soal yang saya temui ini cuma keluar satu atau dua aja nih teman-teman Jadi soal-soal ini kadang keluar, kadang enggak Tapi teman-teman tetap juga harus mempelajarinya gitu ya Jadi walaupun ini materi-materinya kadang keluar, kadang enggak Teman-teman juga berusaha untuk mempelajarinya ya Oke sekarang kita akan membahas tentang materi yang paling sering keluar dulu Nah materi yang paling sering keluar yang pertama ini adalah Materi tentang masa demokrasi di Indonesia Di sini nanti berdasarkan pengalaman-pengalaman saya Atau berdasarkan soal-soal yang saya temui Materi ini yang paling sering keluar adalah masa demokrasi liberal di Indonesia Jadi silahkan teman-teman pelajari Masa demokrasi liberal ini pasti keluar di soal UTBK insya Allah ya Soal demokrasi liberal pasti keluar Nanti ada kabinet-kabinetnya gitu ya Ada kabinet Nazi, Sukiman, Wilopo gitu-gitu Itu pasti keluar nanti di UTBK Jadi silahkan pelajari materi ini Lalu selain masa demokrasi liberal, masa order baru juga sering keluar nih Kemudian masa reformasi, masa demokrasi terpimpin Dan juga masa demokrasi di awal kemerdekaan Tapi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sering keluar adalah masa demokrasi liberal Jadi silahkan nanti pelajari materi ini ya teman-teman ya Dan untungnya materi ini ada di materi sejarah Indonesia Di kelas 12 Jadi baru banget nih materinya Jadi teman-teman jurusan IPS maupun IPA ini dapat materi sejarah ini gitu ya Jadi silahkan nanti dibuka bukunya Teman-teman pelajari ini Nah untuk latihan soal nanti akan kita bahas di video selanjutnya ya Kita akan membahas rinci-rinciannya soal-soal yang keluar itu seperti apa Akan kita bahas di video selanjutnya gitu Oke Lalu yang kedua materi yang sering keluar lainnya adalah materi tentang masa penjajahan bangsa barat di Indonesia Nah disini mulai dari kedatangan bangsa barat di Indonesia Kira-kira kedatangannya faktor-faktornya apa Lalu kemudian masa VOC Lalu setelah VOC ini masa Dendles, Rafles sampai Van Den Bos tanam paksa Kemudian masa politik pintu terbuka dan juga politik etis gitu Dan untuk materi masa penjajahan bangsa barat ini juga ada di materi sejarah Indonesia Tepatnya di kelas 11 gitu Jadi ini untuk anak IPA maupun IPS semua dapat materi sejarah Indonesia Tentang masa penjajahan bangsa barat di Indonesia ini Semangat belajar ya Untuk soal dan detail soalnya akan kita bahas di video kisih-kisih selanjutnya Insya Allah setiap hari saya akan upload buat latihan persiapan UTBK ya Jadi tetap terus pantengin terus Apa? Pantengin terus channel ini Insya Allah setiap hari saya akan upload Untuk materi-materi dan latihan soal Contoh-contoh soal yang akan keluar di UTBK selanjutnya Oke selanjutnya adalah materi tentang perlawanan rakyat terhadap penjajah Di sini sebenarnya banyak banget perlawanan rakyat Tapi yang sering keluar ini hanya beberapa ini teman-teman Yang sering keluar ada perang di Ponegoro Perang Aceh Sama perang Padri Biasanya ini Sama perang-perang lainnya Mungkin perang di Maluku juga sering Kemudian perang Bali juga sering Jadi tapi yang paling sering keluar ini yang ini Di Ponegoro, Aceh, sama Padri Dan ini materi ini juga ada di sejarah Indonesia Jadi tidak usah khawatir ya Yang anak-anak MIPA Yang mau lintas jurusan Tetap kok materi ini teman-teman dapat Di materi sejarah Indonesia Jadi pasti bisa Insya Allah ya Lalu materi selanjutnya Materi yang sering keluar selanjutnya Ada materi tentang masa peraksara di Indonesia Nah ini pasti keluar ini Ini di tiap UTBK ini pasti tentang masa peraksara Pasti keluarnya Nah biasanya yang keluar ini adalah tentang pembagian zamannya Ada pembagian zaman berdasarkan geologi Ada juga pembagian zaman berdasarkan arkeologi Ada Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum Sama zaman logam Nanti akan contoh soalnya akan kita bahas ya di video-video selanjutnya Kemudian selain pembagian zaman Juga ada kebudayaan dan peninggalan-peninggalannya Lalu tentang manusia purba apa aja Dan materi ini di materi sejarah Indonesia ada Materi sejarah peminatan ada Tepatnya di materi kelas 10 ini Jadi materi masa peraksara ini pasti keluar Jadi teman-teman silahkan pelajari ya Lalu selanjutnya Materi yang sering keluar selanjutnya adalah materi tentang masa kerajaan Hindu-Buddha Dan juga masa kerajaan Islam di Indonesia Materi kerajaan ini juga pasti keluar dari tahun ke tahun di UTBK gitu ya Itu pasti keluar ini Jadi teman-teman silahkan pelajari materi tentang kerajaan Baik kerajaan Hindu-Buddha maupun kerajaan Islam Karena materi ini sering keluar di UTBK dari tahun ke tahun Terutama yang kerajaan Hindu-Buddha ini pasti sering keluar ini teman-teman Jadi silahkan pelajari ya Ada pun soal-soalnya misalkan teori masuknya agama Kalau Hindu-Buddha nanti teori Waisya, Brahmana gitu-gitu Sedangkan kalau Islam nanti ada Tadi Gujarat, Persia itu pasti ada yang keluar nih Salah satu Kemudian nanti ada kejayaan dan keruntuhan Lalu tokoh-tokoh yang berpengaruh di kerajaan Dan juga peninggalan kerajaan Kemudian untuk materi kerajaan Hindu-Buddha dan Islam ini Ini di sejarah Indonesia ada Sejarah peminatan juga ada Ini kelas 10-11 ada ya materinya ya Jadi silahkan teman-teman pelajari materi ini Materi kerajaan Karena pasti keluar di soal UTBK Lalu selanjutnya Materi yang sering keluar selanjutnya adalah Masa proklamasi kemerdekaan Ini tapi ini tidak sesering materi ini ya Kalau menurut saya Materi ini tidak sesering materi yang masa praaksara tadi Kalau materi praaksara itu pasti keluar itu nanti Insya Allah Tapi kalau proklamasi kadang ada Enggak pernah Kadang ada yang keluar Kadang ada enggak gitu Nah proklamasi ini dibahas tentang kekalahan Jepang Kemudian dalam peristiwa Rengas Dengklo Lalu ada tokoh-tokoh proklamasinya Lalu ada pembentukan pemerintahan gitu Nanti dari PPKI Hasil dalam PPKI yang pertama Kedua, ketiga itu apa gitu Biasanya seperti itu Nah materi ini Di sejarah Indonesia ada Sejarah peminatan pun juga ada Ini materi kelas 11 ya Lalu selanjutnya Materi yang sering keluar adalah Masa kebangkitan nasional Biasanya tentang organisasi-organisasinya disini Ini ada perbedaan perlawanan Sebelum abad ke-20 Sama sesudah abad ke-20 Lalu munculnya pergerakan nasional itu seperti apa Kemudian ada organisasi-organisasinya Dan juga ada tokoh-tokohnya Biasanya seperti itu Pernah juga loh Ada gambar tokoh ini tokoh apa Gitu nanti ditanyakan di soal Untuk contoh soalnya next ya teman-teman ya Nah lalu juga ada bentuk perlawanannya Apakah kooperatif, apakah non-kooperatif Seperti itu Nah disini untuk kebangkitan nasional ini Ini di sejarah Indonesia ada Sejarah peminatan juga ada di kelas 11 Lalu selanjutnya Materi yang sering keluar selanjutnya adalah Materi tentang penjajahan Jepang di Indonesia Mulai dari awal kedatangan Kemudian pemerintahan militer dan sipilnya Lalu pergerakan organisasinya Yang dibentuk oleh Jepang itu apa aja Kemudian ada kebijakan Jepang Lalu ada kekalahan Jepang Dan materi Jepang Penjajahan Jepang ini Di sejarah Indonesia ada Dan sejarah peminatan pun juga ada Jadi teman-teman silahkan pelajari ini ya Oke materi selanjutnya Adalah materi tentang masa penjajahan Jepang Nah ini udah ya teman-teman ya Oke materi selanjutnya adalah Materi tentang Metodologi penelitian dan konsep berpikir sejarah Nah biasanya gitu di UTBK-UTBK ini Kalau enggak Biasanya soal-soal paling awal Soal-soal nomor 1, 2, 3 Biasanya tentang teori-teori sejarah Seperti ini biasanya ya Kalau teori-teori ini enggak keluar Pasti nanti yang keluar adalah tentang masa peraksara langsung gitu Jadi Walaupun ini tidak sesering masa peraksara Tetapi biasanya Soal-soal teori ini ada gitu ya Oke Di sini untuk metodologi penelitian Biasanya tentang heuristik Verifikasi Interpretasi Dan juga historiografi Seperti itu Kemudian untuk konsep berpikir sejarah Nanti ada kronologis Periodisasi Kemudian ada diakronik Sinkronik Biasanya seperti itu Nah untuk materi ini Ini di sejarah Indonesia ada Sejarah peminatan juga ada ya Di kelas 10 Tapi untuk metodologi penelitian sejarah ini Nanti khusus di sejarah peminatan Sedangkan kursus berpikir Ini di kedua materi ada ya Di kelas 10 Oke Selanjutnya Adalah soal tentang Peristiwa penting Eropa Dan revolusi besar dunia Nah Kalau peristiwa penting Eropa Biasanya tentang Renaisan Aufklärung Revolusi industri Merkantilisme Dan juga reformasi gereja Sedangkan tentang revolusi besar dunia Biasanya tentang revolusi Amerika Revolusi Cina Revolusi Perancis Dan juga revolusi Rusia Untuk soal Untuk materi ini Kedua materi ini Ini di sejarah peminatan ya Jadi untuk anak-anak IPS Insya Allah sudah dapat materi ini Di kelas 11 Sedangkan untuk anak-anak IPS Materi ini tidak diajarkan ya Karena hanya diajarkan Di sejarah peminatan saja Oke Lalu Soal yang keluar lainnya Adalah soal tentang Perang dingin dan konfliknya Gitu ya Nanti yang dibahas tentang Kebijakan Amerika Serikat Dan juga kebijakan Uni Soviet itu apa aja Biasanya tentang ini ya Kebijakan ekonominya Gitu Ekonomi Amerika Serikat itu apa Ekonomi Uni Soviet itu apa Pas di perang dingin Gitu Biasanya akan seperti itu Untuk soal Contoh soalnya Next ya teman-teman ya Lalu ada juga tentang Konflik-konflik Pas keperang dingin Biasanya nanti ada Konflik ini ya Perang Perang ini ya Perang sipionase Perang Perang satelit gitu Nanti Ada Amerika Serikat Sama Uni Soviet ini Ini Mendanai perang-perang Di dunian Contohnya kayak Untungnya Jerman Barat Dan Jerman Timur Ada konflik Kamboja Dan Vietnam Gitu-gitu Ini juga Kadang-kadang keluar ya Teman-teman ya Di konflik Konflik pasca perang dingin ini Tapi materi ini Tidak sesering yang awal-awal tadi ya Gitu Dan untuk materi perang dingin dan konflik ini Ini suku khusus materi Sejarah Peminatan Yang diajarkan di kelas 12 Oke selanjutnya adalah materi peradaban kuno Kalau menurut saya Materi peradaban kuno ini juga cukup sering ya Daripada materi sebelumnya Materi apa tadi Materi tentang Perang dingin Maupun Materi tentang Perisal penting Eropa Materi peradaban kuno ini lebih sering keluar Kalau menurut saya ya Gitu Untuk materi ini Biasanya tentang Amerika kuno Tentang Eropa kuno Asia kuno Maupun tentang Afrika kuno Nah Untuk materi ini Hanya ada di materi Sejarah Peminatan ya Tepatnya di kelas 10 Tapi materi ini Biasanya yang sering keluar Contoh-contoh soalnya Adalah tentang Peninggalan-peninggalannya itu apa Gitu biasanya Untuk contoh soal Next ya teman-teman ya Oke Soal yang sering keluar lainnya Adalah tentang Perang Dunia 1 Dan Perang Dunia 2 Nah tapi Untuk soal ini Tidak sesering yang Peradaban kuno Gitu ya Perang Dunia 1 Dan Perang Dunia 2 Kadang sering Kadang keluarnya ini Cuma satu doang Dan biasanya Yang sering keluar itu Tentang ini Sebab khusus Dan sebab umum Terutama sebab khusus Perang Dunia 1 Ini sering banget keluar Walaupun Tidak sesering yang awal tadi ya Gitu Lalu selain itu Juga ada negara-negara Yang terlibat Dan juga Perjanjian yang muncul Pasca Perang Dunia 1 Dan Perang Dunia 2 Sama munculnya PBB dan LBB Itu dari sini ya Teman-teman ya Kemudian adalah Kronologi pertempuran ini Tapi jarang banget Yang kronologi pertempuran ini Yang sering keluar ini Adalah sebab khusus Dan sama sebab umumnya ini Yang sering keluar Dan untuk materi Perang Dunia 1 Dan Perang Dunia 2 ini Ini materi sedap Peminatan Di kelas 11 Nah Itu tadi ya teman-teman Itu tadi Beberapa kisi-kisi Tentang sejarah UTBK sejarah Dan kalau kita lihat Kita cermati Ternyata Kebanyakan yang keluar ini Adalah materi Tentang sejarah Indonesia Jadi teman-teman Misalkan disini Anak IPA Anak IPA Teman-teman kesulitan Untuk belajar sejarah Teman-teman tenang aja Teman-teman fokus Belajar di sejarah Indonesia Karena Kebanyakan yang keluar ini Di sejarah Indonesia Gitu ya Tapi Kalau misalkan Teman-teman masih punya Banyak waktu Teman-teman tetap harus belajar Yang materi sederah pembinatan Karena materi sederah pembinatan Juga akan keluar Ketika UTBK Gitu Jadi Yang keluar ini Tidak random Tidak Maksudnya tidak Sederah pembinatan aja Tidak sederah Indonesia aja Tidak ya Tapi kedua Materi keluar Baik sederah pembinatan